Nomor 2 E dan F sekarang Kita copy dulu Kita pastikan disini Sama seperti sebelumnya Jadi perhatikan Biar tidak gagal Nilai mutlak Ada 2 kemungkinan Kemungkinan positif dan kemungkinan negatif Kita ambil kemungkinan positifnya dulu Jadi 5 X plus 4 Bagi 2 Sama dengan 15 Kita ambil positifnya dulu Seperti biasa ini 2 dikalikan kanan 5 X plus 4 Sama-sama dikali 2 Ini menjadi 30 5 X sama dengan 4 Di benda ruas kanan positif Di benda ruas sebenarnya negatif Jadi negatif 4 5 X sama dengan 30 Dikurangi 4 adalah 26 Maka X sama dengan 26 Dibagi 5 Dibagi 5 Itu sama dengan dikalikan 0,2 Jadi X itu sama dengan 26 Kali 0,2 Kadang-kadang Kita nyatakan tetap dalam Seperti ini Kalau mau di disimal Triknya seperti itu 6 dikali 2 adalah 12 Cuman 1 2 kali 2 adalah 4 Tambah 1 adalah 5 Di sini ada 1 angka di belakang koma Di sini juga 1 angka di belakang koma Caranya gitu Alternatif kedua Yaitu 5 X plus 4 Dibagi 2 Ini sama dengan Min 15 Maka 5 X plus 4 Sama dengan Min 30 Atau 5 X Sama dengan Min 30 4 dibindah ruas Positif Bindah ruas jadi negatif Ya 5 X Sama dengan Min 34 Sama seperti tadi 5 Ya X sama dengan X sama dengan Minus 34 Dibagi 5 Dibagi 5 Sama dengan Dikalikan 0,2 Min 34 Dikalikan 0,2 Ya Ini adalah Minus 6 8 Ada 1 angka di belakang koma Di sini juga Jadi Imbunan penyelesaiannya Adalah Min 6,8 Koma Min berapa tadi 5,2 Eh plus ya 5,2 Nah Berikutnya Sama seperti sebelumnya Ini dikalikan silang Dan diambil positifnya dulu 2,2 Min 7 Per 5 Tampil positifnya dulu ya Ya Jadi negatif Maaf 5 per 6 Pindah ruas 2,7 Ya Nah Ini sama dengan Ini bisa dikalikan silang Sebenarnya ya Kalau mau sih Cuman Worth it apa enggak Misalnya 6 nya dikalikan disini Malah ruat nanti kelihatannya Biarkan saja Ya Ya Di sini 25 per 6 Per 6 Ya 5 kali 5 25 Nah Kemudian Ya 2X sama dengan 25 per 6 Minus 7 nya Pindah ruas Jadi plus 7 Plus 7 Kemudian disamakan Penyebutnya 2X sama dengan 25 per 6 Ditambah Di sini kan 7 kan Kayak bisa 7 per 1 gitu ya Atas kalikan 6 Bawah kalikan 6 Di sini 42 Per 6 Berarti itu 2X sama dengan 25 tambah 42 Adalah 67 Per 6 Ya Kemudian X sama dengan 67 Per 12 Nah Kemudian untuk X2 nya Disini ada 2X Minus 7 Per 5 Kalau tadi Dia ambil positifnya Sekarang kita ambil negatifnya Minus 5 per 6 Sama dengan sebelumnya ya 2X min 7 Sama dengan min 25 per 6 Ya 2X sama dengan Ini min ya Jadi plus nanti Karena disana Min 25 per 6 Disini minus Jadi plus Plus langsung saja Bentuk pecahan Per 6 nya Adalah 42 per 6 Jadi 2X Sama dengan Disini 42 Dikurangi 25 ya 5 dikurangi 2 Gak bisa 12 dikurangi 5 Adalah 7 Min 1 tinggal 3 3 dikurangi 2 1 Min 17 per 6 Ya Jadi X sama dengan Min 17 Per 2 kali 6 Adalah 12 Jadi Min 17 per 12 Min 17 per 12 17 nya kok Kayaknya 2 gitu Min 17 Per 12 Koma 67 per 12 67 per 12 Jadi Kadang-kadang Biarkan pecahan Gak bisa disederhanakan Masalahnya Kalau bisa disederhanakan Ya sederhanakan Oke Ini Untuk E Dan Untuk F Ya Terima kasih